Kita berikutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hashim Asyari memaparkan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dalam rapat kerja Komisi 2 DPR Rabu pagi tadi. KPU menyatakan calon anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2024 harus mundur jika ingin maju di pilkada. Hashim jelaskan salah satu dokumen yang disyaratkan adalah surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih disertai tanda terima dari pejabat berwendang. Hal itu dilakukan untuk menegaskan keikusertaan calon tersebut. Selain terhadap caleg terpilih syarat surat pengunduran diri juga diwajibkan bagi penyelenggara pemilu yang akan mendaftar sebagai peserta pilkada. Pemilu yang menentukan bahwa kalau ada anggota DPR, DPD atau DPR di Provinsi dan Kabupaten Kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota. Namun bagi calon terpilih yang belum dilantik, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD. Yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD, tetapi belum dilantik. Jadi kalau belum dilantik, itu statusnya adalah sebagai calon terpilih.